Hai teman-teman semua Tahukah kalian dalam kerja tim dinamika, konflik dan harmoni adalah elemen penting yang mempengaruhi keberasaan tim Berikut ada beberapa metode yang dapat kita bahas Yang pertama ada dinamika Dalam dinamika terdapat 3 bagian Yang pertama ada keberagaman Anggota tim dapat membawa perspektif unik dan memperkaya diskusi Yang kedua ada komunikasi Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua anggota tim memiliki peran jelas dan tidak ada miskomunikasi Dan yang ketiga ada pembagian peran Pembagian peran yang tepat memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki jawab yang sesuai dengan keahlian mereka Nah yang kedua ada konflik Yang pertama yaitu mengatasi konflik Konflik seharusnya diatasi dengan konoh hormat dan kepimpinan yang bijaksana Yang kedua menghadapi masalah Menghadapi masalah dengan saling mendukung Memastikan bahwa semua anggota tim memiliki bagian peran yang tepat Yang ketiga yaitu harmoni Yang pertama transparansi Transparansi membangun kepercayaan antara anggota tim Yang kedua kerjasama tim yaitu membangun kerjasama tim memastikan bahwa semua anggota tim memiliki peran yang jelas dan berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama Yang ketiga ada kebersamaan Kebersamaan dan kekompakan memastikan bahwa tim berkerja bersama untuk mencapai tujuan bersama Nah dengan sudah dijelaskan materi tadi Kita dapat mengambil kesimpulan dari materi kelompok, dinamika, konflik, dan harmoni dalam kerjasama tim yaitu Dengan memahami dan menerapkan aliman yang diatas tim dapat meningkatkan kemerja dan mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif Jadi sekian untuk pertemuan kita kali ini Thank you for watching Bye bye